Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan Miss Ita di Kata React Studio Kali ini wajahnya Miss Ita muncul ya, gak apa-apa ya teman-teman ya Halo kakak-kakak semuanya, buat mama-mama semuanya Kali ini Miss Ita pengen bahas tentang Mengenal jauh tentang seni rupa untuk anak-anak Kita belajar seni rupa, Miss yang dibahas apa nih Miss seni rupakan Banyak banget Miss Nah kita belajar tentang menggambar atau melukis untuk anak-anak Mulai dari usia 2 tahun sampai usia 12 tahun Nah sebelum masuk ke materi, kita kenalan sebelum masuk membahas tentang seni rupa untuk anak-anak Mama-mama harus tahu dulu nih tentang periodisasi gambar anak Nah jadi di materi seni rupa ya Dulu pas menikah zaman kuria itu ada materi konsep seni rupa untuk anak Ya itu ada teori, ada teori dari Victoria Nah tentang periodisasi gambar anak Jadi periodisasi gambar anak itu ada 4 ya Ada 4, Miss kayaknya ada 6 ya Yang itu ada 6 tapi kita belajarnya 4 dulu ya 4 dulu mulai dari usia 2 tahun sampai 12 tahun Jadi sebenarnya teori tentang periodisasi gambar anak itu banyak banget macamnya Ya dari teori-teorinya itu ada banyak macamnya Ya tapi disini Miss kita pengen menjelaskan tentang teori dari Victor Lowentrop dan Lambert Dittain Ya tentang apa saja sih periodisasi gambar anak dan gimana nih tahapannya Itu yang Miss kita pengen kenalin dulu ada 4 macam ya Yang pertama itu ada tahap mencoreng Terus ada masa prabagan Ada masa bagan dan ada masa realisme awal Nah di 4 ini mulai dari usia 2 tahun 2 tahun sampai usia 12 tahun ya Nah Miss itu berarti tiap usianya itu ada ini ya Miss Ada tahapannya masing-masing Dari gambarnya anak-anak Iya jadi gak bisa nih kalau anak-anak usia sudah 8 tahun disamain dengan gambar anak usia 4 tahun 6 tahun gak bisa Apalagi kalau gambar anak usia 6 tahun atau 5 tahun itu disuruh menggambar yang detail seperti usia 12 tahun gak bisa Jadi kita sebagai orang tua harus bisa ngampingin ya anak-anak biar ketika menggambar itu mereka jangan sepaneng Oh joh ya Allah ya aku harus menggambar Tapi biar anak-anak itu sesuai dengan tahapannya sesuai dengan imajinasinya sesuai dengan idenya Itu baru bisa mengungkapkan idenya di dalam gambar Jadi otomatis anak-anak yang usia-usia tadi pasti gambarnya beda-beda Tidak bisa disamakan Nah yang pertama ada masa mencoreng ya Masa mencoreng itu biasanya usia dari 2 tahun ke 4 tahun Ini Miss kita ada contoh gambar usia pas Yesa usia 2,5 jadi ini gambarnya anaknya Miss kita sendiri ya Sekarang anaknya udah 4,5 tahun jadi dari usia 2 tahun sudah tak kasih spidol sama pensilnya Nah ini contohnya nih ini ini belum nih ini tuh 3 tahun Ini 3 tahun kurang dari 3 tahun dia udah eh 3 tahun lebih dia sudah mulai kenal lingkaran Karena mungkin saking seringnya ya Lah usia 2 tahun gimana Miss gambarnya usia 2 tahun Enggak tak ini ya Ada gambarnya mung bu Gambarnya yang kita simpen saking-saking gambar bu Jadi gambarnya itu cuma orat-orat itu 2 tahun Tapi setelah 3 tahun lebih dia sudah bisa dari lingkaran Dari lingkaran Kaki, tangan ya Kaki, tangan Miss badannya tapi belum ada, belum Karena kan memori Yesa pas itu Daya tangkapnya dia, dia belum ngerti Dia paham kalau itu badan, tangan, kaki tapi belum bisa menggambarkan Tapi nanti seiring bertambahnya usia Mungkin dia usia 4 tahun, 5 tahun dia bisa menggambar Menggambar badannya, kakinya Nah ini Ini, ini masa perabagan ya Tapi Yesa alhamdulillah dari usia 3 tahun dia sudah bisa menggambar seperti ini Nah ini masa mencoreng Mencoreng itu biasanya gambarnya cuma orat-oratan Karena usia 2 tahun, sampai setengah tahun Kalau sudah dikasih pensil dia sudah mulai orat-oratan Nanti ini kita kasih contohnya ya Oke Nah terus Di masa mencoreng ini Masa mencoreng Jadi gambarnya itu Gambarnya itu dia belum ada gambarnya Jadi baru coretan-coretan Baru coretan Mengikuti gerak motoriknya aja Misalkan tangannya dia sudah bisa mulet-mulet Yaudah berarti tangan gambarnya mulet-mulet Ya Kalau Apa gerak motorik tangannya mungkin baru garis Baru titik ya Berarti itu gambarnya Itu masa mencoreng Jadi masih mengikuti gerak motorik Anak tersebut Oke Terus itu tadi di masa mencoreng ya Terus di selanjutnya ada masa prabagan Ya Apa itu masa prabagan? Nah ciri ini Ciri di tahap ini Anak sudah memakai bentuk geometris Nah kayak tadi ini Ini termasuknya dari masa prabagan Tapi karena usia sudah terbiasa pekan pensil Dia sudah mengenal bentuk lingkaran Jadi sudah mengerti bentuk geometris Bentuk otak Segitiga Lingkaran Terus gerakan motorik tangannya itu Sudah mulai Sudah mulai lincah Sudah mulai lincah Contohnya ya Nah kita cari ini Ini tuh yesa Ini gambar yesa Ini usia 4 tahun 4 tahun dia sudah bisa Seperti ini Karena mungkin setiap saat Setiap hari Lihat simbolin gambar Jadi dia sudah bisa detail gambarnya Sudah bisa Nah ini Ini kalau gak salah Mau 4 tahun Dia sudah mulai ngerti bentuk kerang Bentuk hati Segitiga Walaupun gambarnya masih tabrak-tabrak ya Ini Ini di atap Langsung ada orangnya masih nabrak-nabrak Gak apa-apa Jadi masa prabagan Dan ciri khasnya yang paling utama sudah mulai ngerti bentuk geometris Ya itu yang pertama Terus Mama-mama jangan kaget nih Kalau di rumah Anak usia 4 tahun sampai 6 tahun Biasanya disuruh Ayo warnain gambar Warnanya biru Graduasi biru Anaknya gak mau Aku maunya pink Satu kertas itu pink semua Terus gimana Miss Nggak apa-apa Karena ciri khas dari masa prabagan Biasanya usia segitu Gambarnya Warnanya itu warna yang dia sukai Aku sukanya pink Warnanya pink semua Itu yang ciri khas kedua Ciri khas ketiga Biasanya anak-anak gambarnya Itu yang sering dia lihat Contoh Ibunya Bapaknya Ini Yesa 4 tahun Dia gak gambar Bapak Ibu Yesa Lila Sama adiknya Miss kok gak bisa gambar gitu ya Balik lagi Masing-masing anak Itu berbeda-beda Tidak boleh disamakan Tidak boleh disamakan Antara Si A Si B Walaupun usianya sama Jadi di masa prabagan ini Kalau mama-mama sering lihat di rumah Kok anakku sering gambar Tapi Bapak Ibu Simbar Aku digambar Konsonnya gak mau digambar Tidak apa-apa Karena biasanya Di usia itu Dia lebih Senang Sudah subjek itu Sudah mulai ngerti Aku Ketemu nih mama Bapak Udah gambarnya Itu Terus Warnanya itu Terus ya Nah terus Biasanya Objek favoritnya Ya Itu digambar yang paling gede Yang paling Dominik Nah nih Ini contoh nih Ibu Bapak Dia Adeknya Mesti gambarnya Lebih kecil Kakaknya Dia Karena Gambar dirinya Dia lebih gede Gitu Jadi sudah Mulai Nanti perspektif Objek Yang paling Dia suka Itu lebih besar Terus Mama-mama Kalau anaknya Di rumah Gambar Sambil Dongen Ini ibu Walaupun Gambarnya Belum Lengkap Tangannya Gak apa-apa Disitu Anak Sedang Berimajinasi Sedang Berkreasi Sedang Bermain Dengan Teman Imajin Sedang Membayangkan Di gambarnya Itu Ada cerita Mama Sama Bapak Sedang Minum Kopi Bersama Itu mungkin Sedang Sedang Bermain Bersama Adik Kakak Terus Yang ketiga Ada Masa Began Atau Masa Masa Usia 7 tahun Sampai 9 tahun Nah disini Sudah Mulai Lebih Sudah Mulai Lebih Terkonsep Lagi Gambarnya Sudah Mulai Sudah Mulai Apa Namanya Membentuk Dia Sudah Mulai Nerti Bentuk Sudah Bentuknya Sudah Mulai Terlihat Contoh Kakak Gambar 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 Oh ini Nah ini Contoh Masa Masa Began Ini yang Gambar Usia 7 tahun Kalau gak Salah 8 tahun Karyanya Mas Azam Disini Dia sudah Menjelaskan Ada polisi Disini Ada mobil Polisi Disini Polisinya Sedang Menangkap Penjahat Ya disini Oh ini Polisi Membantu Ada tulisannya Disini Membantu Melayu Disini Sel Polisinya Menangkap Menangkap Penjahat Walaupun Gambarnya Belum Sempurna Tapi Kak Azam Sudah Mulai Mengerti Bentuk Oh Mobil Polisi Seperti Ini Kok Bisa Gambar Mobil Polisi Seperti Ini Karena Anak Anak Sudah Belajar Proses Mengamati Setiap Lewat Mobil Apat Sekolah Lewat Ada Mobil Polisi Sudah Sekerakan Di Otak Mereka Baru Dia Visualisasikan Jadi Buat Mama Mama Di Rumah Atau Bapak Ibu Guru Ketika Lati Anak Menggambar Jangan Sesering Mungkin Ngasih Contoh Tapi Lebih Mengolah Imajinasi Kakak Kakak Biar Bisa Menggambarkan Apa Yang Ada Dipikirannya Ya Nah Disini Ada Ada Mobil Nah Mobil Lebih Ini Nah Disini Ada Gedung Polisinya Ada Pak Polisinya Ada Gedung Polisi Ini Masa Perbegan Masa Began Atau Masa Dimana Anak Sudah Mulai Mengerti Bentuk Terus Anak Sudah Mulai Mengerti Ideoplastis Ideoplastis Itu Objek Yang Digambar Sudah Sudah Tembus Apa Gambarnya Itu Tembus Tanjang Contoh Saya Gambarin Aduh Gerundung Guys Nah Gambarin Rauna Besti Ada Di Instagram Dan Nah Contoh Gambar Tembus Pandang Nah Ini Punya Yesa Tapi Sudah Mulai Ngerti Gambar Masa Masa Bagian Disini Itu Kandang Kandang Kucing Ah Yesa Nono Bentar Ya Disini Boleh disini Disini Yesa Sudah Tembus Pandang Di dalam Kandang Ada Macem-macem Ada Kucing Ada 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 Makanannya Di dalam Ruangan Ada Orangnya Ini Gambar Tembus Pandang Jadi Anak-anak Sudah Mulai Mengerti Ayesa Nggak Digera-gerakin Ya Boleh Ikut Ibu Tapi Nggak Digera-gerakin Ini Besi Jadi Dioplastis Itu Mulai Gambar Misalkan Gambar Rumah Di Dalamnya Terus Terus Sering Menggambar Apa Yang Dilakukan Misal Ayesa Misal Lagi Lagi Makan Bersama Dengan Keluarga Lagi Solat Bersama Contohnya Nanti Kita Kasih Contoh Gambarnya Itu Masa Bergan Terus Ada Masa Realis Awal Usia 9-12 Tahun Contoh Ini Sudah Mulai Realis Sudah Mulai Ada Kapalnya Sungai Rumahnya Ada jendela Sudah Mulai Mengerti Bentuk Dan Mulai Mengerti Mirip Kenyataan Sudah Mulai Mengerti Gambar Kenyataan Sudah Ada Payung Langit Tapi Gambarnya Kerayun Terus Jadi Di Masa Realis Awal Usia 9-12 Tahun Anak Itu Ketika Menggambar Sudah Mulai Lengkap Gambarnya Sudah Mulai Detail Detail Gimana Mis Pohonnya Sudah Mulai Sudah Mulai Ngerti Ngerti Pohon Rimbun Seperti Apa Tangkai Yang Kecil Seperti Apa Sudah Bisa Tapi Kalau Anak Usia 7 Tahun Dia Belum Bisa Detail Pohon Mungkin Lurus Aja Mungkin Bulit Aja Gitu Tapi Tidak Apa Anak Berbeda Gambarnya Oke Terus Di Masa Di Masa Realis Awal Mereka Sudah Ngerti Proporsi Jadi Misal Kalau Proporsi Dan Perspektif Dia Sudah Mulai Ngerti Gambar Yang Paling Depan Ukurannya Lebih Besar Gambar Yang Paling Belakang Ukurannya Lebih Kecil Walaupun Bentuknya Belum Sempurna Belum Detail Sempurna Tidak Apa Tapi Di Usia Realis Awal Mereka Sudah Mulai Mengerti Mengerti Gambar Secara Detail Walaupun Belum Dikuasai Penuh Tentang Detail Detail Gambarnya Nah Itu Ada Empat Masa Masa Periodisasi Gambar Tahap Anak Sebenarnya Ada tahapan Selanjutnya Tapi Mesti kita Menjelaskan Tentang Empat Dulu Apa Tadi Ada Masa Mencobeng Ada Masa Perabagan Ada Masa Bagan Ada Masa Realis Awal Nah Mis Kalau Misalkan Anakku Ikut Studio Lukis Ikut Sanggar Ada Ada anak usia 6 tahun Ada anak usia 6 tahun Sama-sama 6 tahun Anakku Tapi kok Belum bisa Sebagus itu ya Halo Mama Anak-anak itu Berbeda-beda Tidak bisa Disamakan ya Yang satu Mungkin Senang Gambar Kartun Tapi Dipaksan Gambar Orang Tidak bisa Yang satu Sukanya Pengennya Gambar Gambar Mungkin Kayak Aku punya anak Nih ya Namanya Kais Dia Supanya Gambar Do the art Kalau Disuruh Gambar Realis Banget Telinganya Harus Sempurna Ini Tidak Bisa Dia Sukanya Gini Yaudah Jadi Kalau Menggambar Tidak Boleh Dikasakan Oke Kalau Ikut Sanggar Lukis Atau Studio Lukis Ikutin Perkembangan Anaknya Dilihat Gambar Anaknya Dia Kemampuannya Sejauh Mana Jangan Disamakan Dengan Anak-anak Yang Lain Yang Usianya Sama Tapi Gambarnya Lebih Bagus Menurut Mama Karena Sebenarnya Gambar Anak-anak Semuanya Bagus Kalau Mama-mama Sudah Tahu Masa Masa Periodisasinya Gambar Anak Pasti Ngerti Oh Jepulnya Gitu Berarti Kalau ada Gambar Itu Ada Masanya Masing-masing Tidak Bisa Harus Bagus Harus Sempurna Harus Ngerti Gradasi Warna Harus Ini Mis Terus Gimana Nih Mis Anakku Ikut Studio Gambar Studio Lukis Tapi Gak Bisa Bisa Mis Gambarnya Orangnya Kini 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 Orangnya Kini 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 Nah Menurut Mama Mungkin Kurang Bagus Balik Lagi Dilihat Lagi Oh Masa Perkembangan Anak Berbeda Oh Masa Masa Tahapan Gambar Anak Berbeda Mungkin Masih Masuk Ke Masa Masa Began Dia Belum Bisa Angerti Detail Tunggu Sampai Nanti Masa Laris Mungkin Dia Semakin Ngerti Mungkin Dia Semakin Paham Detailnya Gambar Sabar Ya Gak Boleh Dipaksa Ya Mama Terus Tadi Misita Di Awal Bilang Kenapa Gak Boleh Sering Kasih Contoh Balik Lagi Kreativitas Anak Semakin Kita Sering Kasih Contoh Gambar Anak Nanti Apa Ya Imaginasme Anak Jadi Jadi Ini Ilang Guys Ya Nah Ini Contoh Gambar Risa Ini Gambar Singanya Gini Sudah Gak Apa Nanti Kalau Dia Sudah Usia 9 Tahun Pasti Berubah Sendiri Kok Singanya Lebih Sangar Kayak Singa Beneran Gitu Jadi Gak Apa Ya Jangan Khawatir Ya Terus Terus Mis Kenapa Dari Ini Dari 6 Periode Dijelaskan Pak Dulu Ya Karena Terlalu Panjang Nanti Dijelaskannya Terlalu Panjang Nanti Kita Bahas Empat Dulu Sama Isita Pengen Bahas Kreativitas Anak Penasaran Kreativitas Anak Seperti Apa Kreativitas Gambar Anak Anak Seperti Apa Mis Simbolnya Gambar Anak Seperti Apa Mis Terus Manfaat Seni Rupa Untuk Anak Anak Seperti Apa Mis Nanti Kita Belajar Bersama Sama Di video Selanjutnya Oke Terima Kasih Untuk Hari Ini Kita Sudah Mengenal Perorisasi Gambar Anak Kita Sudah Belajar Sedikit Mengenal Oh Ternyata Gambar Anak Itu Ada Tahap Panya Oke Terima Kasih Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi Di video Selanjutnya Oke Dadah Diklik Oke Kita Ompetan Dulu Nah Ini Contoh Gambar Anak Oke Terima Kasih Dadah Semuanya